Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita kedatangan Mobil Honda Jazz Tahun 2008 Jadi untuk Trouble mobil ini Karena AC nya Kadang kadang panas Dan kadang kadang dingin Seperti itu Jadi kita nyalakan AC nomor 1 Kadang panas, kadang dingin Untuk trouble seperti itu Nanti langkah-langkahnya kita cek Yang pertama tekanan freon Terus yang kedua Kelistrikan Magnet klat juga bisa Seek ring juga bisa Relay juga bisa Jadi Kita pengecekan ke freon Setelah itu Kita cek kelistrikan Seperti ini, kita menuju ke depan Ini jadi setelah kita cek untuk Rumah Seek ring nya Kutus Eh sorry Jadi setelah kita cek ke depan Ini kita buka Kita buka rumah Views nya Ternyata ngepong Atau kebakar Nah Bisa dilihat Ini rumahnya ngepong Jadi ketika kita pasang Seek ring Jadi seek ring nya Agak nempel Jadi nanti kita Ganti rumah seek ring nya Terus Ini Front nya berkurang Front nya berkurang Karena Selang nya bocor Ini selang 58 nya bocor Banyak banget oli Jadi nanti kita ganti Selang 58 Sama ganti Box fuse Jadi box fuse nya Kita tambahan Pakai yang Universal seperti ini Nah jadi kita nanti Pakai tambahan Box fuse seperti ini Ini rumah seek ring yang kebakar Coba kita lihat Ini cara bacanya Seperti ini Kita balik Ini ada bekas Bekas Panas Jadi seperti ini Ada minyak nya juga Kita baca dari sini Berarti kalau Dengan kode seperti ini Ini seek ring buat Kompresor sama Kipas radiator Nih Jadi kipas radiator sama Kompresor Tadi gak aktif Karena rumahnya Kebakar Ini bau gosong Ini untuk mobil J Sangat sering terjadi Seperti itu Karena tadinya mungkin Sekring nya sama Rumahnya kendor Jadi lama lama panas Nanti kita Lepas selang Kita ganti Sama Kita lepas Box fuse nya Semua Nanti kita solder Yang belum subscribe Silahkan anda subscribe Like Comment Share ke teman Ke teman Teman kalian Biar tahu Kerusakan seputar AC mobil Ini nanti kita Sebelum pelepasan Rumah box fuse Sama relay Relay juga Kita lepas Terminal aki Jadi biar aman Nanti kita lepas Terminal aki Kita lepas Rumah nya Ini sama persis Kayak di video kemarin Yang Honda CR-V Jadi Honda CR-V Letaknya di sebelah kiri Itu ngefong Seperti ini Itu Honda Sangat sering terjadi Seperti ini Jadi ketika kita Kasih C-string Longgar Tidak bisa Penceng Jadi efeknya ngefong Panas Jadi kompresor Tidak bekerja Sama kipasnya Tidak bekerja Ini nanti kita ganti Seperti ini T10 Mas Jadi kita lepas Terminal kabel plus Pake T8 Tiba ini Lepas Nanti jatuh Nah ini dulu Kita tarik Ke atas Jadi rumah nya Kebakar Seperti ini Ini nanti Kalau kita gak ganti Langsung ganti Cuma ganti C-string Pasti Kendalanya Nanti sama Kadang dingin Kadang tidak Dan kebetulan Setelah kita cek juga Ternyata selang nya Bocor Jadi dingin nya Kurang maksimal Ini sebenarnya Masih agak Dingin Cuma kurang maksimal Jadi nanti Biar Dingin nya awet Jadi kita harus Ganti selang Jadi biar Frown nya Tidak berkurang Ini nanti kita lepas Caranya seperti ini Jadi caranya Ini cover yang Bawah dibuka Seperti ini Dibuka Nah Ini cover nya Udah dibuka Kita udah bisa Cari Kabel yang Urutannya Urutannya ke Seek ring Kompresor Yang tadi Ini lak nya Kita lepas dulu Jadi ini Sekali lagi Sangat sering terjadi Pada kerusakan Mobil Honda J Seperti ini Kita siapkan Solder Nanti buat Solder Ini Nah ini Jadi Kita akan Sambungin Jadi Ini rumah Newsbook nya Yang universal Nanti kita akan Sambungin Ini yang langsung Ke plus Plus aki Nanti kita ikut Yang kabel besar Biar dari Sentral nya besar Ini nanti kita Sambung kesini Yang kabel putih Ini plus Nanti sambung Ke Plat Yang keluar Ke relay Jadi disini Jadi seperti ini Terima kasih selamat menikmati 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 jadi rumah viewsnya di luar seperti ini ini sudah kelihatan rapih kita tutup seperti ini ini selangnya sudah kita ganti terus kita vakum sama tes kebocoran ini kita pakai alat ini nanti vakum cek bocor isi freon jadi kita tahap finishing jika ada pertanyaan silahkan anda komentarkan jika ada keluhan anda bisa komentar di bawah yang belum subscribe silahkan anda subscribe yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga video kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati